Ditutupnya akses transportasi darat, laut, dan udara oleh pemerintah Arab Saudi menyusul munculnya varian baru COVID-19 di Inggris dengan tingkat kematian tinggi mengakibatkan rombongan jemaah umroh asal Kabupaten Jember tertahan dan tidak bisa pulang ke tanah air. Begitu pula dengan calon jemaah yang akan diberangkatkan harus melakukan penjatualan ulang. Kementerian Agama Kabupaten Jember tidak bisa memastikan jumlah jemaah umroh asal Kabupaten Jember yang masih tertahan di Arab Saudi, karena otoritas pemberangkatan jemaah umroh ada di agen perjalanan umroh. Begitu pula dengan calon jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat ke tanah suci di akhir bulan Desember ini juga dipastikan ditunda keberangkatannya hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Selain berdasarkan hasil evaluasi, penutupan sementara perjalanan ibadah umroh bagi jemaah asal Indonesia juga dipengaruhi adanya temuan varian baru virus COVID-19 di Inggris dengan tingkat kematian tinggi. Semper ini ada tanggal 6, ada tanggal 14 insya Allah ada. 6 tidak ada masalah, kemudian 14, 14 ini masih menyisakan masalah. Jemaah kita sudah ada di sana tapi tidak bisa pulang, tidak bisa pulang. Sehingga untuk pemberangkatan tahap berikutnya tanggal 23 akhirnya sementara di stop. Sekali lagi bahasanya sementara termasuk SOP, SOP itu tidak berlaku permanen. Jadi jangan sampai saudara-saudara kami, para umat Islam yang usianya di atas 50 tahun pesimis tidak bisa melaksanakan haji, tidak bisa melaksanakan haji. Untuk memberikan pengertian dan optimisme calon jemaah haji dan umroh, Kementerian Agama Kabupaten Jember bersama agen perjalanan memberikan sosialisasi tentang perjalanan haji dan umroh di masa pandemi kepada calon jemaah sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebetulnya siapa yang kita harus memberikan edukasi terlebih dahulu kepada calon-calon jemaah kita. Jadi biar tidak juga berlebihan dengan ketakutan COVID-19 dengan adanya COVID-19. Jadi Sapa Jamaah Perdana ini yang pertama kami lakukan dan selanjutnya akan terus ada Sapa Jamaah, ada Sapa Jamaah selanjutnya. Dan pasti akan juga kita akan menggunakan atau mengundang ya khususnya menggunakan regulasi pemerintah ya dari KIA, Kementerian Agama untuk bisa terus membantu kami memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada kamu sendiri. Sebelumnya pada awal November kemarin, pemerintah Arab Saudi kembali membuka ibadah umroh bagi seluruh jemaah di beberapa negara. Namun pada tanggal 21 Desember kemarin, pemerintah Arab Saudi menutup akses transportasi laut, udara, dan darat akibat munculnya mutasi COVID-19 di Inggris. Dari Jember, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.